Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menemukan tindak kekerasan di lapas narkotika kelas 2A Yogyakarta. Bidiknya para tahanan diminta untuk memakan muntahan makanan dan meminum air seni. Penyiksaan tersebut dilakukan oleh petugas di lapas narkotika tersebut. Ketua Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Wahyu Bratama Tamba Bukaswara. Wahyu menyebut ada 8 tindakan yang merendahkan martabat dan 9 penyiksaan merupakan kekerasan fisik yang terjadi di lapas pam. Warga binaan mendapatkan pemotongan jatah makanan. Bahkan mereka disuruh telanjang tanpa menggunakan pakaian apapun dan diminta mencabut rumput sembari dicambuk menggunakan selang. Warga binaan juga disuruh melakukan 3 gaya bersetubuh dalam posisi telanjang. Selalu itu penggundulan rambut dilakukan dalam posisi telanjang. Tanya itu saja mereka juga disuruh jongkok dan berguling-guling di asfal dalam keadaan telanjang. Ada pula yang disuruh memakan buah papaya busuk dalam keadaan telanjang sambil disaksikan sesama warga binaan petugas lapas baik pria maupun wanita. Dalam melakukan penyiksaan kepada warga binaan para petugas lapas menggunakan berbagai alat. Alat tersebut diantaranya selang, kayu, kabel, buku apel, tangan kosong dan sepatu PDL. Selain itu air garam, air deterjen, pecut sapi, timun, sambal cabai, sandal, dan barang yang dibawa tahanan baru. Wayu menyebut petugas melakukan kekerasan sebagai bentuk pembinaan dan pendisiplinan terhadap warga binaan. Namun tidak akan tersebut bisa menurunkan mental atau menekan atau membuat down psikologis dari warga binaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!